Musibah kebakaran kembali terjadi di kota Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat 19 April 2024 sekira, pukul 4.50 menit Wita. Kali ini, si jago merah melalap sebuah bangunan rumah kosong berlantai 2 di Jalan Pahlawan, RT35, Pelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu. Iya, kita menerima laporan masyarakat jam 4.50 menit Wita, yang terbakar satu buah rumah lantai 2, dalam posisi kosong, ungkap kabit pemadan kebakaran, dan penyelamatan teguh setiawardana kepada RT35, dalam upaya pemadaman. Pihaknya menurunkan 2 posko, yang terdiri dari posko 1-2 Fair Truck dan 1 OCR, dan posko 2-2 Fair Truck dan 1 OCR, pemadaman yang dilakukan juga dibantu para lawan kota tepian. Api pun berhasil dikuasai sekitar 1 jam setelah usaha pemadaman, yakni pada pukul 5.50 menit Wita. Lanujutnya, ia menegaskan tidak terdapat kendala dalam proses penjinakan amukan si jago merah ini, pasalnya, lokasi kebakaran ini tepat di pinggir jalanan yang luas, selain kondisi jalanan yang luas. Penonton juga tidak ada, karena kejadiannya subuh hari, jadi tidak terdapat kendala. Ucapannya, ia menambahkan, pihaknya menduga terjadinya kebakaran lantaran korseleting listrik di bangunan tersebut. Namun, untuk pastinya penyebab kebakaran ini dari kami, masih menunggu pihak berwajib kepolisian untuk melakukan investigasi pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.